Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas biografi salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah salah satu sultan yang paling terkenal dari kota Palembang. Gambar atau foto dirinya pun dapat kita temukan pada uang kertas 10.000 rupiah tahun edaran 2005. Siapakah beliau? Tepat sekali, beliau adalah Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan Mahmud Badaruddin II adalah sultan yang memimpin kerajaan Palembang Darussalam. Ia memimpin dalam dua periode, yaitu dari tahun 1803 hingga 1813 dan dari tahun 1818 hingga tahun 1821. Beliau lahir di Palembang pada tahun 1767. Ayahnya adalah sultan ke-6 kerajaan Palembang Darussalam, yaitu Sultan Muhammad Badaruddin. Sedangkan ibunya bernama Ratu Agung Putri Datuk Murni. Sebelum diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya, nama masa kecilnya adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Beliau diangkat menjadi sultan saat usianya adalah 37 tahun. Sultan Mahmud Badaruddin II memiliki sembilan orang istri, dan dari pernikahannya ini, ia dikaruniai total 61 orang anak. Ia mengangkat putra dari istri keduanya sebagai putra mahkota, sebab anak dari istri pertamanya adalah seorang putri. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai bangsawan yang memiliki kewibawaan besar dan juga rasa kemanusiaan yang luhur, serta terkenal sebagai anak raja yang cerdas, gagah berani, dan bijaksana. Sebelum dinobatkan sebagai sultan, ia sudah menunjukkan kemampuannya dalam membantu ayahnya membangun benteng, dan ikut menyusun strategi perang dengan menempatkan pasukan di tempat-tempat yang strategis. Peran Sultan Mahmud Badaruddin II dalam mempertahankan tanah Palembang dari rebutan bangsa Eropa sangatlah besar. Sejak Timah mulai ditemukan di Bangka, salah satu daerah kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II, Inggris dan Belanda terus menerus berusaha untuk mendapatkan daerah tersebut. Awal mula kolonialisme di Palembang ditandai dengan didirikannya sebuah loji atau kantor dagang milik Belanda di Sungai Aur 10 Ulu. Ketika itu, terjadi konflik antara Palembang dengan Belanda, di mana saat itu Belanda menuduh bahwa Inggris telah memprovokasi Palembang untuk mengusir Belanda. Namun sebaliknya, Inggris malah menuduh Palembanglah yang berinisiatif untuk mengusir Belanda dari tanah Palembang. Hingga pada tanggal 14 September 1811, terjadilah peristiwa pembantaian di kantor dagang Belanda itu. Inilah yang kita sebut dengan peristiwa loji Sungai Aur. Setelah itu, Inggris masih terus meminta agar Sultan Mahmud Badaruddin II menyerahkan Bangka sebagai ganti rugi atas peristiwa loji Sungai Aur. Tentu saja hal ini tidak disetujui oleh beliau. Karena itu, Inggris mengirim armada perangnya dan terjadilah pertempuran singkat. Benteng Pulau Borang yang dijaga oleh Pangeran Adipati, adik kandung dari Sultan Mahmud Badaruddin II, yang juga menjadi benteng pertahanan saat itu dengan mudah dapat ditembus oleh pihak Inggris. Dengan begitu, akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin II harus menyingkir ke daerah Musirawas. Kemudian, dalam waktu kurang dari dua tahun, melalui serangkaian perundingan, akhirnya pada 13 Juli 1813, Sultan Mahmud Badaruddin II kembali ke Palembang dan kembali menempati posisi Sultan. Sebelum akhirnya, pada Agustus 1813, ia kembali dilengsarkan dari posisinya sebagai Sultan. Pada tahun 1814, keadaan mulai sedikit berubah. Sesuai dengan Konvensi London, Inggris harus menyerahkan kekuasaan atas Palembang kepada Belanda. Hingga pada tanggal 7 Juni 1818, kekuasaan Sultan yang merupakan milik Pangeran Adipati yang bergelar Sultan Najamuddin Husin Diauddin kembali menjadi milik Sultan Mahmud Badaruddin II. Kala itu, konflik kembali terjadi. Thomas Warner Muntinghe, seorang komisaris Belanda beserta pasukannya yang sedang berada di Musirawas, diserang oleh penduduk setempat. Karena itulah, setibanya di Palembang, Muntinghe meminta kompensasi kepada Sultan Mahmud Badaruddin II. Ia meminta agar Sultan menyerahkan Putra Mahkota sebagai jaminan agar pihak kesultanan tak berani macam-macam. Jawaban atas permintaan ini tak kunjung diberikan. Hingga akhirnya, penolakanlah yang diberikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Karena hal ini, maka dinyatakanlah perang antara Belanda dengan Palembang. Pada tanggal 12 Juni 1819, perang antara Belanda dan Palembang pun pecah. Inilah yang disebut sebagai Perang Menteng, salah satu perang yang terdahsyat kala itu. Akan tetapi, pertahanan Palembang kala itu juga sangat kuat, hingga Muntinghe pun kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan. Sultan Mahmud Badaruddin II telah memperkirakan bahwa pasti akan ada serangan susulan. Karena itulah, ia sudah mempersiapkan pertahanan. Dan sekali lagi, serangan Belanda pada 21 Oktober 1819 kembali dimenangkan oleh Palembang. Pada tanggal 16 Mei 1821, Belanda kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar. Akan tetapi, tetap saja, serangannya di tanggal 20 Juni 1821 tak berhasil menembus pertahanan Palembang. Akan tetapi, kali ini pihak Belanda tidak kembali ke Batavia. Saat itu, bertepatan sekali dengan bulan Ramadan. Hari Jumat dan hari Minggu disepakati kedua belah pihak sebagai hari untuk beribadah. Seharusnya tidak boleh ada serangan di hari itu. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan hal ini. Diluncurkanlah serangan dadakan di hari Minggu pada tanggal 24 Juni 1821. Karena itulah, keesokan harinya, Palembang jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1821, ditandai dengan berkibarnya bendera Belanda, maka Palembang secara resmi berada di bawah pemerintahan Belanda. Lalu, pada tanggal 13 Juli 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarganya dengan menaiki kapal Dagerat pergi ke Batavia. Kemudian selanjutnya, mereka diasingkan ke Ternate. Hingga pada tanggal 26 September 1852, Sultan Mahmud Badaruddin II menghembuskan nafas terakhirnya di Ternate. Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mempertahankan tanah Palembang dari dua negara kolonial sekaligus sangatlah besar. Hal inilah yang membuat nama beliau sangat dikenal oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat Palembang. Hingga kini, namanya diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Palembang dan juga nama sebuah museum di daerah tepi Sungai Musi. Nah, demikianlah biografi singkat dan perjalanan hidup Sultan Mahmud Badaruddin II. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.